Pada 12 Oktober 2011, kami peneliti dari Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat datang ke desa Paringan di Ponorogo. Sebuah desa kecil yang terletak di gagi gunung Wilis, sekitar 12 km dari pusat kota Ponorogo. Kedatangan kami ke desa ini adalah untuk melakukan penelitian mengenai kasus gangguan jiwa dengan judul Studi Interaksi Sosial dan Peran Masyarakat Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Desa Paringan. Penelitian ini dilakukan menyusul adanya berita yang cukup mengejutkan banyak pihak, terutama Kementerian Kesehatan. Harian Jawa POS pada tanggal 7 April 2011 menulis, ditemukan Kambung Gila di Ponorogo. Yang mensinyalir adanya paling tidak 60 orang penduduk desa Paringan menderita gangguan jiwa. Apakah Kampung Gila itu, dan bagaimana mungkin ada begitu banyak penderita gangguan jiwa dalam satu kampung, lalu bagaimanakah masyarakat bisa hidup berdampingan dengan mereka? Desa Paringan merupakan desa yang hijau dan asri, tanahnya subur, dan penduduknya ramah. Berbeda jauh dari kesan Kampung Gila. Julukan ini menjadi kontroversi di masyarakat hingga elit politik, legislatif, struktural pemerintahan kabupaten, dan desa. Seketika kasus itu naik, kami langsung merasakan suatu kursi yang sangat dihematis. Di satu sisi, kita ingin menaikkan kasus itu. Maaf, di sisi lain, kita tidak ingin masyarakat itu merasakan dikursi. Maaf, ada sebanyak apa ya, Kampung Gila, istilah-istilah itu sangat menyakitkan buat mereka. Menurut saya dengan pemerintahan itu telah menarik simpati dan berbagai kalangan. Sehingga kami merasa tidak sening lagi. Setelah ada beritanya memang kaget, istilahnya kayak masyarakat Ponoroko ya. Masyarakat Ponoroko sendiri itu sangat terperanjat sekali dengan munculnya berita itu. Termasuk diwan kan tidak terima. Nah, setelahnya kita selaku pendata-pendata itu, itu istilahnya ya benar-benar dimalai oleh Dewan karena merasa kita itu menjemahkan nama baik Kabupaten Ponoroko. Tapi buktinya seperti itu, dan kita mendata itu bukan tidak ada alasan, kita kan mencari jalan ke luar. Dengan adanya berita paringan termasuk desa Sending, Kampung Gila, itu terutama masyarakat sangat menyesal dan dia semua merasa perangkat itu tidak bertanggung jawab, dia membelikan desanya. Dengan demikian, setelah itu, Pak Urah, ketinggungan bagaimana kita supaya masyarakat itu bisa menerima dengan adanya berita itu. Para penderita gangguan jiwa di desa ini memiliki beragam cerita, beragam latar belakang, beragam faktor pencetus dan kondisi. Mulai dari orang yang mengalami gangguan jiwa karena tidak kuat belajar ilmu agama, sampai dengan putus cinta. Seperti SA, perempuan berusia 30 tahun ini dulu adalah salah satu bunga desa di paringan. Masyarakat setempat percaya bahwa SA menjadi terganggu jiwanya karena diguna-guna. Dokter setempat mendiagnosa SA menderita schizofrenia. Dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Lawang di Malang. Dengan pengobatan yang telah dijalaninya, saat ini SA telah membaik meskipun belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Sama wartawannya? Lain halnya dengan SP Sejak 30 tahun yang lalu hingga saat ini Dia dipasung oleh keluarganya Hal ini dilakukan supaya SP tidak membahayakan diri sendiri Dan orang lain di sekitarnya Kondisi ekonomi keluarga yang berkekurangan lah Yang membuat mereka terpaksa memasung SP Mereka sudah tidak mampu membiayai pengobatan SP Jadi ini aku ngomong-ngomong kan ngomong-ngomong yang ini terus langsung di belakang di lantai ini aku pas klokisantin Jakarta bener-bener ini kan yang pun ke dalam kucuh mungkin itu ke dalam kucuh Tunggu. Oh nggak tahu oke. Terus? Oh, ada yang ke rantai sih tadi? Ya, misalnya tidak sejarah itu di Jakarta Sampang itu nanti ini keterian, Mbak? Enggak, nanti keterian ini harus ke-as dan perlu berkumpul itu keempat kondisi ini dia berkumpul maka puka bantuan itu belum berapa? ini berapa dari tiga pasnya ada untuk berkumpul? dari yang tiga pasnya apa apa yang tiga pas? tiga pas dia yang tiga pas yang tiga pas dia yang tiga pas dia Namun ternyata, para penderita gangguan jiwa ini memiliki potensi terpendam. Mereka mampu berkreasi dan menciptakan karya seni. Tembakau. Rawat minap itu yang bisa ditolong itu orang-orang yang membahayakan lingkungan warga. Sebab dia kadang-kadang ngamuk dan membawa alat-alat pertanian itu. Misalkan sabit, campul, dia akan membunuh orang. Nah itu kesulitan. Dia itu saya suruh pukul jerami yang ada di Kalung. Kalau nggak gitu saya suruh pukul pohon pisang sampai capek. Jadi setelah capek bisa puaslah. Oh, jadi menyalurkan emosi. Menyalurkan emosi utangnya. Penanganan dari masyarakat terutama ya kita berubah rutin ke puskesmas. Dan lagi seandainya ada orang yang membahayakan utramatia kambuh dalam sakit itu. Kita berusaha terutama kelingkungan kalau termasuk perangkat untuk membantu bagaimana seorang-orang yang tidak membahayakan. Dan seandainya kita kewalahan itu dibawa ke laut. Masyarakat desa telah melakukan upaya penanganan baik secara medis maupun alternatif. Dengan memanfaatkan paranormal atau dukun, juga penanganan pribadi. Tidak hanya sekali dua kali rata-rata yang penandungan jiwa itu diubahkan. Bahkan ada yang belasan kali. Dan itu tidak arti. Bahkan yang muslim pun yang pintar. Quran pun dibawa ke gereja, dibawa ke tempat pendeta. Itu kan sudah luar biasa. Karena jalan keluarnya itu sudah tidak ada. Ya padahal kan sebenarnya alternatif itu kurang baik menurut saya. Menurut kesihatan kan kurang baik mungkin ya. Mungkin sesaat karena bisa menyejukkan pikiran akhirnya dia berumah. Tapi ketika balik ke rumah ya lari. Tak lupa juga bantuan sosial secara kolektif untuk membantu keluarga penderita yang kurang mampu. Orang-orang yang penderita itu keluarganya termasuk orang tidak mampu. Dengan demikian pak urang menyebut kejagaan. Pokoknya pagi itu diusahakan berangkat. Diayana diusahakan dicarikan. Tetapi setelah itu pak urang menugaskan kuadrat perangkat atau kuadrat karantaruna untuk mengedarkan list minta kuadrat kepada masyarakat. Dan itu sudah berulang-ulang kali dengan masalah seperti itu. Bagaimana untuk meringankan mereka-mereka yang keluarganya, anggota keluarganya terkena kekuatan jiwa. Terus dokter Nur itu langsung dia punya inisiatif bagaimana kalau puskesmas jendangan itu merupakan salah satu puskesmas yang bisa menangani penyandang kekuatan jiwa itu. Dari penaman dari dinas kesehatan, lalu dari lapang langsung ke sini pengobatan masal. Apa ya? April. April. April bukan, April itu lawan datang ke merokok khusus pengobatan gratis. Mulai tanggal 10 September, puskesmas pembantu difokuskan untuk memberikan pengobatan gangguan jiwa kepada masyarakat desa Paringan. Puskesmas pembantu ini dibangun sebagai respon paska munculnya berita mengenai kampung gila di Paringan atas prakarsa dari Kajati Jawa Timur dengan bantuan dari perkumpulan pengusaha Tionghoa, CSR Semen Gresik, dan BNI 46. Saat ini, keberadaan puskesmas pembantu di desa ini telah mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat desa Paringan. Bahkan masyarakat dari desa yang lain sekitar Paringan. Setelah berdiri sekitar 2-3 bulan dari kunjungan pasien jiwa, sepanjang bulan Oktober mencapai 60 orang. Untuk penanganan saat ini, kami pun untuk kasus akut belum menguasai secara positif. Jadi ibaratnya ada kasus bantuk gitu ya, diserahkan pada kita. Kita belum bisa. Karena kata sudah mempercayai, ini kalau saat ini diberi kasus akut, dimasukin ada elektromisannya. Masukin? 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 ini satu kali sore terus ini nanti mungkin timbul kaku-kaku baru dimuduh mulai kinko untuk pengobatan puskesmas jendangan sebagai induk dari puskesmas membantu di desa paringan mendapat bantuan stok obat dari rumah sakit jiwa lawang kasus gangguan jiwa merupakan permasalahan yang kompleks paringan dengan julukannya sebagai kampung gila hanyalah potret kecil mengenai kasus gangguan jiwa di Indonesia gangguan jiwa di paringan itu bisa jadi ada sempurna di daya lain tapi kenapa kok paringan yang terbuka yang lain dan tidak kemungkinan karena faktor kemudian jika ditelah lebih lanjut permasalahan yang terdapat di desa paringan bukan hanya sebatas hubungan sebab akibat proses terjadinya gangguan jiwa melainkan proses interaksi sosial seutuhnya dimana terdapat peran penderita gangguan jiwa dan masyarakat lainnya hubungan diantara kedua peran tersebut cukup unik sehingga perlu pengkajian mendalam untuk meninjauh lebih jauh fokus kajian sebab akibat gangguan jiwa di desa paringan ponorogo pendapat medis juga mengungkapkan bahwa gangguan jiwa tidak hanya disebabkan oleh kondisi tubuh atau somatogenik tetapi juga lingkungan sosial dan kondisi psikogenik hal seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi dan keadaan serupa yang dapat merendahkan kandahatan frustasi suatu masyarakat dan menciptakan suasana sosial yang tidak baik sehingga para anggota masyarakat itu dapat terjerumus dalam gangguan mental karena faktor sosial kultural berperan dalam pembentukan sikap maupun jenis reaksi individu sesuai jenis stres yang dihadapinya pemutusan rantai gangguan jiwa di desa paringan tidak segedar membutuhkan ketajaman analisa dari segi medis sebagaimana penyebab gangguan jiwa yang multidimensional dan yang tidak kalah penting adalah kerjasama dan kepedulian dari semua pihak terkait dalam upaya mengentaskan permasalahan ini sudah dibukanya di media tentunya ada informasi-informasi yang sudah nembus pusat, nembus provinsi ini jadi berkah buat kita kalau kita tangani sendiri tentunya finansial, budgetnya kita tidak bisa mencukupi untuk melaka-laka itu terima kasih 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 terima kasih